Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam channel Sinau kapal lengkap Sinau kapal yang secara komprehensif secara lengkap ya tidak hanya pada satu sudut sektor-sektor tertentu tetapi secara lengkap kawan-kawan semua kali ini saya akan berbagi apa itu yang dikenal dengan istilah banker survei atau survei banker yang ada di atas kapal survei banker yang ada di atas kapal nah berkaitan dengan survei banker yang ada di atas kapal ini biasanya ada dua kegiatan penting yang harus dilakukan oleh seorang surveyor bila mana suatu perusahaan konsultan kapal diminta untuk melakukan banker survei artinya konsultan perkapalan tersebut harus memeriksa dua sisi banker yang satu yaitu terkait dengan kuantitas ya jumlah daripada banker yang ada di atas kapal dan yang kedua adalah kualitas banker yang ada di atas kapal jadi ada dua itu laporannya pun juga ada dua laporan kuantiti dan laporan quality ya dua hal ini harus disajikan oleh konsultan perkapalan khusus untuk berkaitan dengan jumlah banker yang ada di atas kapal itu kita harus mempunyai dasar ya dasar-dasar dalam menghitung memeriksa dan menghitung memeriksa dan menghitung jumlah banker misalnya bahan bakar kapal ya bahan bakar kapal itu misalnya solar atau diesel oil ya itu pasti menjadi satu konsen daripada pemilik kapal karena pengeluaran operasional kapal terbesar yang pertama yaitu adalah bahan bakar kapal ya bahan bakar kapal nah kita harus melaporkan seorang banker survei harus melaporkan berapa jumlah daripada banker itu berapa quality daripada banker tersebut tentunya ada kemungkinan 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 pertama adalah bankernya tersebut sama dengan yang ada di statement di kapal atau kemungkinan kedua adalah melebihi dari jumlah yang di statement kan oleh suatu kapal dan kemungkinan yang ketiga jumlahnya adalah kurang daripada apa yang di statement di dalam kapal jadi itu hasil daripada laporan kuantiti ini pasti berupa sama lebih besar dan lebih kecil nah itu seorang banker survei harus menyampaikan bukan apa adanya tidak boleh dimanipulasi nah ada juga namanya eh salah satu survei yang juga disebut sebagai banker survei yaitu BDS ya BDS itu singkatan dari banker detective survei ya survei mendeteksi dari adanya banker jadi menggunakan beberapa sarana peralatan ya sarana-sarana peralatan peralatan sebut bisa menggunakan equipment yang ada di kapal dan bisa juga menggunakan eh sarana-sarana yang dimiliki oleh surveyor atau lembaganya marine consultant nah menjadi seorang banker surveyor tentunya harus melalui satu eh pendidikan ya pendidikan biasanya seorang marine consultant bidang perkapalan itu biasanya mempunyai di dasar latar belakang pendidikan misalnya latar belakang pendidikan sebagai naval arsitek ya naval arsitek atau sebagai marine engineer ya teknik sistem insinyur teknik sistem perkapalan atau background sebagai nautical ya adalah kapten kapal atau mempunyai background sebagai KKM atau perwira perwira dek maupun perwira mesin nah itu adalah pendidikan akademis atau latar belakang akademis dan juga di samping pendidikan atau latar belakang ada namanya pendidikan yang spesifik misalnya dikeluarkan oleh suatu akademi kalau di dunia ini kita kenal dengan istilah Lloyd Maritime Academy ya misalnya di dunia di Indonesia ada namanya BKI Akademi ya BKI Akademi atau lembaga-lembaga yang lain yang terakreditasi yang bisa mengeluarkan suatu kompetensi seorang surveyor di bidang apa itu banker survei ya kawan-kawan semua untuk apa namanya berkaitan dengan banker survei itu ada istilah yang yang perlu diketahui yang pertama kita singkat dengan istilah ROB ya ROB itu adalah remain on board jadi sisa banker yang ada di atas kapal ya itu surveinya kita sebut ROB survei dan itu mengeluarkan suatu dokumen kita sebut dengan ROB certificate ya nah terkait dengan quality tentunya ada namanya kegiatan sampling ya sampling sampling itu bahan bakar diambil ya banker itu diambil kemudian dilakukan tes laboratorium ya tes laboratorium mengetahui komposisi daripada bahan bakar tersebut ya dan juga eh berkaitan dengan biasanya konsultan ini berhubungan dengan laboratorium analisis ya analisanya bagaimana itu biasanya disupkan kembali oleh suatu lembaga laboratorium di dalam survei banker ini juga terkait dengan istilah sip-to-sip ya sip-to-sip survei ya survei sip-to-sip dan ada istilah lagi kalau tadi itu bankering pengisian banker ada lagi istilah pemindahan pemindahan banker atau debunkering ya itu juga merupakan eh apa itu kegiatan daripada banker survei Hai nah itulah yang dilakukan selama kira-kira kita melakukan survei banker demikian semoga eh sharing singkat yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh